Hai kalau pernah waktu itu bahkan kita pernah ketemu ada orang lainnya saya ada bapak kita pernah lagi waktu itu kita pernah lagi beberapa kali itu ada yang btf tapi itu enggak semuanya ya itu kan terus bilangnya tuh besok ctf ya besok ctf gitu itu sedangkan aku buka tiri karena Hai duit enggak luar misalnya ngadut lu enggak mungkin aku ga iya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini semua dan para follow disini kita sudah ada kekuasa hukum dari keluarga para prayoga yang sudah tidak asing lagi ya sudah pernah wawancara Bapak Rikud Puryadi ya dan dan Bapak Aris Bianto Aris Priyanto Bapak Rikud Puryadi dan Pak Aris Priyanto sehat-sehat Pak ya dan disini juga ada itulah kita Pak Rufa Yoga sehat-sehat dan Pak Jokon nah ini teman-teman mohon maaf ya kita para YPS bukan berarti ingin membahas kok mengungkit-ungkit terus hal ini tapi karena memang ini sidangnya belum selesai ya jadi ada hal yang perlu disampaikan dan tentunya kita harus tahu sebelumnya kita ada momen dimana tiga kali sidang pembacaan gugatan ya jawaban dan juga replik yang kita belum tahu basis isinya walaupun pembacaan gugatan waktu itu sudah ada di radar Banyuang ini mungkin boleh diulangi Pak Riput waktu itu kita nggak tanya Pak ya apa saja materi gugatan waktu itu Pak Riput ya makasih ya seperti cepat di reka-reka dirupu salian sebelumnya bersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dan salam sejahtera untuk kita semuanya tadi yang perlu saya sampaikan dalam kotek perkara yang saya kami tangani kami atas dan untuk nama klien kami Pak Joko Suyoto sebagai seorang tua artis para belga menyampaikan bahwasannya Pak Joko ingin menyampaikan hak hukumnya yang diakui oleh hukum itu dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri Banyuang terhadap saudara tergugat kenapa Pak Joko ini mengajukan gugatan tentunya ada suatu alasan hukum yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh ada hukum Pak Joko sebagai orang yang terikat dalam perjanjian kerjasama manajemen artis Pak Pari Prayuga merasakan atau mengalami suatu keadaan bahwasannya tergugat dalam perjalanan perjanjian kontrak yang tertangani tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu membuat laporan keuangan setiap satu bulan kepada penggugat dalam arti kepada Pak Joko sebagai pihak kedua berlambat janjian yang berakibat Pak Joko ini mengalami menderita kerugian secara materiil kewajiban itu sudah ditantumkan secara jelas dalam akte perjanjian kerjasama seharusnya apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah disepakati itu harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak klien kami artis Pak Pari Prayuga sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai apa yang diperjanjikan kan tetapi dalam pelaksanaan kontrak ternyata dari pihak tergugat dari waktu itu pihak ke satu dalam akte perjanjian kerjasama tidak melaksanakan kewajiban tak biasa seperti ini tidak membuat laporan keuangan setiap satu bulan kepada penggugat sehingga menimbulkan hal ini berakibat apa karena tidak ada laporan keuangan tentunya hakikat dari penggugat yang sebesar 70% dari keuangan atau penghasilan saudara Parel Prayuga kan tidak menjadi jelas baik terkait ketidakjelasan ini Pak saya bisa tanya ke Parel ya pernah nggak mengkomunikasikan secara baik-baik sebenarnya sebenarnya ke pihak tergugat pernah waktu itu bahkan kita pernah ketemu ada Umrah Is, ada saya, ada bapak kita pernah nagih waktu itu kita pernah nagih beberapa kali itu ada yang di TTF tapi itu nggak semuanya belum semuanya itu kan terus bilangnya itu besok saya TTF ya besok saya TTF itu itu sampai tiga bulan sekarang memang TTF oh iya jadi dengan adanya jawaban besok saya TTF pihak tergirat juga mengadari bahwa itu kewajiban ya Pak ya pihak itu apa maksudnya? pihak tergugat semuanya pihak tergugat seharusnya nggak usah menyadari memang itu udah diatur dalam perjanjian ya itu kewajiban ya dengan jawaban pepara tadi kan besok saya terangtur berarti kan iya bener ya iya jadi memang itu haknya haknya dari farel prayuga 70% dari penghasilan itu kan haknya farel itu kan seharusnya diberikan dan diberikan itu dasarnya apa? kan dasarkan laporan keuangan tentunya kan dalam satu bulan itu ada berapa job ya kan berapa nilainya dikurangi biaya-biaya sekitarnya kalau misalnya seperti itu buat laporan itu seperti itu jadi yang pendapatan bersih itu kan dibagi 30% kan begitu nah ini kan nggak dilaksanakan sehingga pada waktu gugatan kami ajukan itu nilai yang tidak diberikan oleh pada klien kami itu sekitar kurang lebih hampir 100 kurang lebih 100 juta nah setelah dalam perjalanan gugatan pada waktu mediasi itu dapat konfirmasi dari klien kami itu nilainya udah bertambah menjadi 208 nah kalau sekarang ini tentunya sudah bertambah lagi kalau tahun bulan depan bulan depan akan semakin bertambah karena terdapat terdapat ini kan selalu mendapat job jadi kalau sampai hal ini kondisi ini setiap di biarkan semakin besar kerugian yang diterima oleh klien kami yang kasihan dia yang bekerja yang berusaha mengantan mengeksplorasi apa mengeksplor talentanya haknya kok kenapa haknya untuk tidak diberikan nah di dalam jawabannya nah iya ini saya tanyakan sebuah ada jawaban di dalam jawaban tergugat yang disampaikan secara elektronik kami membaca penggugat tidak secara tegas menyampaikan sudah atau tidak atau belum membuat laporan keuangan cuman di salah satu poin di gugatan jawabannya dia menyampaikan bahwasanya dia tidak tidak dia mau sengaja sengaja tidak membuat laporan keuangan ya sesuai dengan kewajipannya karena dianggap klaim kami itu melanggar salah satu isi perjanjian tapi perjanjian isi perjanjian yang mana yang dilanggar itu juga nggak dijelas secara spesifik kalau misalnya dia menyatakan ada dia menganggap kontak kaitan sama album album yang mana itu harusnya dijelaskan seperti itu dan itu tidak ada klausul di dalam perjanjian kalau dia itu tidak tidak melaksa membuat laporan keuangan karena alasan tidak harusnya dia secara supaya membuat laporan keuangan itu yang terpenting membuat laporan keuangannya ini bukan masalah uangnya dulu membuat laporan keuangannya dulu iya membuat laporan keuangannya sehingga menjadi jelas berapa nilai pendapatan dari saudara artis Tarefra Yuga itu yang harus terhadakan pembagian 30-70 sesuai dengan perjanjian nah ini kan laporan keuangan juga dibuat bagaimana menghitungnya 70-30 kalau misalnya secara profesional seharusnya manajemen profesional itu harus akuntabel harus dibuat laporan resmi setiap bulan kalau ada job ya harus ada job nilainya berapa kalau tidak ada ya tidak ada tulis nihil kan begitu nah seperti itulah kalau persoalan ini sampai dibiarkan terus berlalu kan kasihan kepada aku yang kami artis Tarefra Yuga berapa kerugian yang akan diberitakan lebih banyak lagi tentunya ya kalau sampai berjalan sampai menghabiskan masa kontrak selama 2027 masih 4 tahun lagi ya masih 4 tahun lagi ya ya sampai 2027 kalau dilihat dari kontraknya kan 2022 mulainya 1 Desember 2022 kalau 5 tahun berarti 1 Desember 2027 kan berapa kerugian kalau keadaan ini seperti kalau dibiarkan nah ini dalam perjalanan ini sebenarnya kalau kami memandang ini sudah kenyamanan atau keharmonisan antara pihak dalam pihak berkerjasama ini sebenarnya sudah 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 terganggu sehingga ada perasaan saya tidak percaya satu terhadap yang lain nah kalau persoalan seperti ini kalau suatu hubungan yang ini sudah ada dasarnya ada perasaan saya tidak percaya kan sudah tidak harmonis untuk apa dilanjutkan gitu iya logikannya kan seperti itu kecuali kalau kalau misalnya hidup bersama cari solusinya sehingga bisa menjadi hubungan harmonis lagi mungkin tapi kalau misalnya bertahan sama seperti ini ya sudah berarti hubungan harmonisnya akan berlanjut kan kasihan pada Glenn kami yang punya talenta yang harus sudah mau eksplor talentanya tidak nyaman ya sebagai aset intelektual sebut juta juta arki juta itu juta apalagi seráttab banyuwangi ini sebagai aset kasihan gitu, jadi kita itu bukan sepenuhnya sisi, kita bicara sisi kemanusiaan ya seperti itu kalau secara sisi, kita secara bersinormatik ya itu tadi yang saya sampaikan ada kewajiban dari pihak tergugat yang tidak dilaksanakan yang seperti yang saya utahkan sebagai alasan pokok gugatan ini sehingga ingin diajukan pembatalan untuk perjanjian ini, gak usah diteruskan lagi, nah itulah jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko ini semuanya diatur, di dalam perjanjian itu klausul itu ada dalam hal misalnya dari pihak tergugat tidak merasakan kewajiban, Pak Joko sebagai pihak tergugat sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian itu, bisa mengajukan pembatalan dalam hukum pun diatur juga bisa, dalam perjanjian dalam orang dewasa, jika jika salah satu pihak ini orang dewasa ini merasa dirugikan dia bisa mengajukan pembatalan ada perjanjian yang diadakan siap, 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 siap ini tadi saya lihat Pak Joko juga mau ngomong kayaknya mau ngomong apa juga kemungkinan yuk, kalau dari awal seandainya dia ditransparan antara 3070 mungkin sampai jadi persoalannya ditransparansi di awal mungkin gak sampai seperti ini Pak ya jadi saya tegaskan lagi jadi ternyata dari pihak tergugat, dari jawabannya sengaja tidak membuat iya, saya baca di Nadar Banyuani dia sengaja membuat laporan keuangan dia menyiap untuk menanggurkan pembayaran kepada artis dan itu tentunya dijawab juga dalam replik yang kemarin dijawab, dalam replik apa itu Pak jawabannya? kalau kami menyatakan dia tidak ada klausul kan sudah bilang, tidak ada klausul bahwasannya dia itu tidak membuat laporan keuangan tantansan itu memang ada klausul disitu dia bisa menanggurkan pembayaran tapi untuk laporan keuangan ini harus laporan keuangan ini ini kan tidak mesti harus diikuti pembayaran oh iya, tentu laporan dulu laporan keuangannya dulu laporan keuangannya dulu gak dilakalkan terus bagaimana untuk mengetahui berapa haknya Farel sebagai orang sebagai artis yang bekerja yang mendapatkan penghasilan berapa haknya sebenarnya dari 70% kalau laporan keuangannya tidak pernah dilakukan secara tertulis tentunya tentunya kami ngarepi tertulis menamanya suara badan hukum PT kan manajemennya kan profesional akuntable rapi Pak ya iya, harus akuntable oh iya jadi itulah makanya kenapa klien kami mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian ya salah satunya itu alasan baik Pak ini kan yang ke depan agendanya masih duplik Pak ya kalau tidak salah iya, duplik setelah duplik setelah duplik setelah duplik setelah duplik nanti kita lakukan dari agendah sidang nanti hakim akan menyampaikan lewat e-code itu elektronik apa agendah sidang kalau selayaknya kalau hukum acara setelah jawab menjawab itu selesai jawab menjawab itu ya tadi itu jawaban klik duplik itu jawab menjawab itu selesai baru diikuti di prosesan itu adalah pembuktian pembuktian surat tapi kalau disitu ada eksepsi yang kaitan sama kewenangan relatif atau kewenangan absolut itu baru diputus dulu tapi kemarin itu tidak ada jawaban terbuka tidak ada eksepsi yang kaitannya yang menyangkut kewenangan relatif atau kewenangan absolut mungkin ada yang menyampaikan ini oh iya pak itu jadinya memang sengaja ditanggukan saya juga apa ya kalau alasannya jawabannya kan seperti itu sedangkan sedangkan aku gugat ini karena ikhmaw karena duit gak keluar misalnya ngadut keluar gak mungkin tak gugat iya itu di jawabannya kan itu tapi di alasannya kamu iya di kadang banyak ini seperti itu pak coklat karena iya kan sengaja karena dianggap juga dari pihak penggugat dari pihak sini murseng saya baca ya kadang kali keliru katanya juga ada yang selanggar tidak melaksanakan berjanjian jadi kemarin dalam reflix juga sudah dijawab juga artinya juga diulangi lagi jadi seperti itu jadi ada hal-hal jawaban-jawaban lain yang tidak menyangkut subsasi pokok berkara seperti bagaimana sejarahnya historisnya dia nutas terbatu itu mohon maaf kami gak akan menanggapi karena itu sudah di luar kotek pokok berkara jadi kami tinggal ingin di luar substansif narasi seperti itu jadi kami hanya fokus pada pokok bugatan dan bagaimana dia menjawab pokok bugatan itu aja ada pun hal yang lain yang dijawab dalam jawab tergugat tergugat berkaitan dengan narasi-narasi atau sejarah-sejarah atau apa tentang yang lain-lain kami gak akan menanggapi Pak Aris ini kan minggu depan ada catwalknya duplik lalu dan seterusnya bagaimana lah persiapan tim kuasa hukum untuk ke depannya untuk berjalannya sidang ini kemarin kita menggugat kita sudah dapat jawaban dari pihak tergugat terus untuk menjawab jawaban tergugat ini kita ada replikan kan sudah kita kirimkan replik itu kita sampaikan pada tanggal 21 kemarin nah tanggal 28 besok itu agenda duplik yang akan disampaikan pihak tergugat kepada kami jadi untuk saat ini berjalannya sidang sebagaimana yang disebutkan atau dijelaskan Pak Ribo tadi sampai dengan replik ya yang sudah dan besok tanggal 28 itu akan menyampaikan duplik dari pihak tergugat secara elektronik nah selanjutnya nanti agenda sidang kemudian itu bisa dilaksanakan secara offline saat ini kita memang berjalan sidang ini kita melakukan biaya elektronik yaitu sistem elektronik ekot jadi sidang secara elektronik jadi kita tidak kalah muka ditunggu dulu kira-kira materi dupliknya dari iya pandal 28 dan ini yang penting juga buat follow-up Pak Riel Pak Jokban semua nah mungkin yang mengira kan sidang itu kan panjang lah ini dikira sudah selesai apa bagaimana ini berarti kan masih butuh begini ya yang namanya sidang kan butuh depan moral masih butuh sampai ini Riel sampai selesai begitu ya masih panjang prosesnya terus ini Pak mungkin pertanyaan sedikit numpang kita youtuber Pohon Sawo ini kan memang kesehariannya konten Parel dan keluarganya jika jika ada yang bilang kok gak netral yang di konten dari pihak sini ini kan tapi kan kalau apakah kita memang sekasi hariannya memang konten memang Parela dan keluarganya itu apakah saya kalau bilang saya kan punya hak untuk pihaknya ya konten disini aja itu kan bagaimana Pak apakah benar kalau menurut Khamis ya yang lamanya youtuber yang konten itu kan dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber langsung iya kan tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber kalau menanggapi itu nanti menimbulkan opini ada mensius keterpihakan tapi kalau tidak menanggapi ya apanya yang mau ditambah langsung dari sumbernya yang menyatakan bukan kami yang ngomong iya itu tentunya ada dari pihak-pihak seperti yang ada yang apa namanya ada juga itu yang bagian untuk menanggapi kan ada kalau menanggapi itu misalnya sifat yang berjalan percenderungan atau memihak atau menyudutkan satu-satu lain itu namanya ada keterpihakan tapi kalau jenis yang di kontek yang sekarang ini menanggapkan apa langsung menyampaikan kepada masyarakat apa yang diberikan kepada kami langsung apanya yang terpihakan dan kalau misalnya dari pihak yang merasa ya kok enggak ya silahkan undang itu bersendiri juga untuk menyampaikan apa versinya sebenarnya kami pun tidak masalah kalau dianggap perpihak karena memang kami mendukung warren yang penting ini youtuber yang baik itu itu begini jadi dia itu meliput atau menayangkan sebagaimana fakta dan peristiwa hukumnya nah ini kan keadaannya dan peristiwa hukumnya seperti ini fakta hukumnya seperti ini jadi kalau keberpihakan itu keberpihakan itu keberpihakan yang mana jadi itu saja sampaikan apa dan sebagaimana peristiwa hukumnya saja dan fakta hukumnya seperti apa ya itu saja sudah bapak ini memang perlu dukungan dari keluarga barel yang mau didukung dan kalau dari pihak kami seperti itu harus dijelaskan kita memang sehariannya mungkin di sini keberpihak mungkin ini ada perusahaan sebagai bahwasannya apa hak perjuangan hak yang dilakukan oleh adikad kami ini tentunya kami ingin mendapatkan doa dan support masyarakat sudah pada para lover ya ya kalau berapa doa dukungan mudah-mudahan apa yang menjual oleh para ini menjual hasil yang berbaik dan menjual amin menjual menjual menjadi hak haknya yang kita menjual dan kepada person saya juga kepada angkulian saya bahwa saya ada persoalan ini tetap berkarir tetap semangat jangan terpengaruh biar kami sebagai tim menasihat hikum yang akan berjuang di pengadilan jadi untuk di farel tetap berkarya berkarya tentunya insya Allah kita akan terpengaruh aman ya atau yang bilang komen-komen nantinya terpengaruh justru kalau tidak tuntas akan terpengaruh karena Pak Ibu juga akan mengumpulkan fisikologisnya di farel siap ini mungkin cukup Pak Ibu Pak Aries dan juga Pak Joko terima kasih Pak bincang-bincangnya oke itu ya kalau mohon dimengerti salam dari kami para IBS Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih